Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan menghubungkan PC, Tablet, dan Smartphone dengan menggunakan Access Point oke kita akan buka dulu paket Tracer Mobile nya lalu disini kita klik New, selanjutnya kita tap tengah disini lalu kita pilih perangkat wireless disini perangkat wireless saya gunakan adalah Access Point yang kedua saya akan pilih End Device disini lalu End Device yaitu wireless PC selanjutnya yang ketiga adalah Tablet disini End Device juga kita pilih lalu pilih wireless tablet lalu yang keempat yang terakhir saya gunakan End Device adalah Smartphone nah yang pertama kita konfigurasi adalah pada Access Point ini kita pilih Desktop disini lalu kita pilih Access Point Setup selanjutnya untuk SSID ini saya akan ubah saya akan hapus saya ubah misalnya misalnya saya contohkan TKJ dengan huruf besar semua lalu pada keamanan WPA2PSK lalu untuk passwordnya saya gunakan misalkan TKJ 1, 2, 3, 4, 5 oke pastikan untuk encryption tipe TKIP lalu Don selanjutnya jangan lupa untuk Apply Change kita simpan perubahan lalu jangan lupa untuk Close Close lagi untuk End Device yang pertama saya konfigurasi lalu Desktop saya pilih PC Wireless disini lalu pastikan SSID adalah sama dengan Access Point tadi TKJ dengan huruf besar semua selanjutnya untuk keamanan saya pilih ya WPA2PSK lalu saya klik down passwordnya jangan lupa kita samakan yaitu adalah TKJ 1, 2 3, 4, 5 oke jangan lupa untuk TKIP udah ya jangan lupa untuk Apply Change simpan perubahan lalu Close konfigurasi tablet tablet dan smartphone-nya sama seperti yang ada pada konfigurasi PC Wireless ok ini terhubung satu sama lainnya sampai disini mudah-mudahan video ini bermanfaat klik like jika suka dengan video ini saya Iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati coupa istically